Sahabat Kompas.com yuk kita pantau lagi perhitungan suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Nah menurut data tanggal 27 Februari 2024 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat Saat ini data yang terkumpul sudah sebesar 77,46% suara Nah untuk Pilpres sendiri kita bisa melihat bahwa saat ini memang tidak ada perbedaan yang signifikan Dimana paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bubing Raka masih unggul Dengan lebih dari 75 juta suara atau 58,84% Kemudian disusul oleh paslo nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Mohamed Iskandar Dengan lebih dari 31 juta suara atau sekitar 24,46% Kemudian di posisi terakhir ada paslo nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Dengan perolehan suara lebih dari 21 juta atau sekitar 16,7% suara Nah untuk sebaran provinsi sendiri saat ini paslo nomor urut 2 masih tetap unggul Mendominasi di hampir seluruh wilayah Indonesia yakni 36 dari 38 provinsi Termasuk juga untuk di TPS luar negeri Sementara untuk paslo nomor urut 1 keduanya juga masih tetap konsisten unggul di 2 wilayah Yakni yang pertama ada di wilayah Aceh Dan yang kedua ada di wilayah Sumatera Barat Nah pertanggal 27 Februari ini juga sahabatkompas.com Kita bisa melihat bahwa memang sudah ada beberapa daerah yang datanya sudah di atas 90% Nah kita bisa melihat yang pertama disini ada di Sulawesi Utara dengan 93,36% Kemudian ada di Sulawesi Barat 92,01% Kemudian yang ketiga ada di wilayah Lampung 91,86% Dan yang terakhir ada di daerah Bengkulu yakni 94,12% suara Nah sahabatkompas.com itu dia tadi pantauan kita terkait hasil pemungutan suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Dengan data yang masuk yakni 77,46% suara Nah perhitungan ini masih akan terus berlanjut sampai tanggal 20 Maret 2024 Jadi nantikan terus perkembangan dan juga informasi lainnya Hanya di kompas.com jernih memilih Terima kasih telah menonton